Al-Fatihah 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 doa ibadah, doa sanak, pujian bagi Allah SWT tanpa meminta sesuatu. Selain dari itu, ungkapan ini lebih baik daripada ungkapan orang yang berkata berakhlaqlah dengan nama-nama Allah. Kalau mungkin kita dengar berakhlaqlah dengan nama-nama Allah. Itu cara kononnya untuk kita berinteraksi dengan nama-nama Allah. Ungkapan ini tidak sepenuhnya benar. Bahkan sebenarnya ia diambil dari perkataan filosof untuk menyerupakan diri kepada Tuhan sebatas kemampuan. Itu asal-usulnya. Yang lebih baik adalah ungkapan Abu'l-Hakam ibn Burhan iaitu beribadahlah dengan nama-nama Allah. Dan yang lebih baik lagi adalah yang sesuai dengan Al-Quran, iaitu berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah. Kerana ia mencakup doa dalam konteks ibadah maupun permohonan. Ini kita dapati bahawa macam-macam perkataan yang disebutkan oleh orang antaranya takhaluq bi asma'illah yang ini berakhlaq dengan nama-nama Allah SWT. Perhatikan pengarang kitab tidak katakan bahawa ia adalah kesalahan secara total. Tapi dia kata dia adalah tidak sepenuhnya kebenaran. Maknanya bukan semuanya benar. Ada silap dia juga. Sebab berakhlaq dengan nama Allah makna betulnya adalah sebahagian nama Allah SWT itu yang sesuai dijadikan sifat oleh hamba-hamba Allah SWT. Contohnya, menyayangi. Dalam konteks manusia memang adalah satu kesempurnaan. Dia menyayangi orang lain. Dia menyayangi yang patut disayangi. Dan terkadang memaafkan juga adalah sifat Allah SWT daripada nama Allah SWT dan sangat bagus bagi seorang hamba itu memaafkan dalam konteksnya. Dan begitu juga beberapa nama-nama Allah SWT dan sifat-sifat yang lain. Jadi ada yang boleh dijadikan akhlak oleh manusia memang benar. Tapi apakah semua nama-nama Allah SWT boleh dijadikan akhlak? Tentu sekali kalau kita masuk kepada nama-nama ataupun sifat-sifat yang merupakan sifat rububiah yang khusus bagi Allah SWT. Contohnya, Al-Khaliq Al-Khalaq yang maha mencipta. Boleh tak kita bersifat berakhlak dengan sifat penciptaan? Tentu sekali. Tidak boleh. Al-Mudiq Al-Mubdiq yang memulakan. Baik. Dan sifat-sifat yang lain. Jadi sebab itu dikatakan bahawa kata-kata tadi tidaklah benar secara sepenuhnya. Dan juga ada kata-kata yang lebih baik daripada itu beribadahlah dengan nama-nama Allah SWT. Perhatikan. Beribadah dengan nama-nama Allah SWT. Ini memang boleh dilakukan oleh oleh hamba. Tapi bagaimana? Itu diterangkan dengan ayat Al-Quran tadi pada berdua berdua lah kamu dengan menyebutkan nama-nama Allah SWT. Jadi jadi dapat disimpulkan bahawa berinteraksi dengan Asma'ul Husna itu ada empat macam. Pertama yang paling jauh dari kebenaran iaitu ungkapan para filosof yang di dalamnya mengandung unsur-unsur penyerupaan Allah dengan makhluk. Kedua yang lebih baik dari yang pertama iaitu berakhlak melalui nama-nama Allah. Yang ketiga yang lebih baik lagi dari sebelumnya iaitu beribadah dengan nama-nama Allah. Dan keempat dan inilah perkataan yang paling baik dari sebelumnya iaitu berdoa iaitu dengan bertawasul melalui nama-nama Allah. Dan inilah yang disebutkan dalam Al-Quran. Baik. Ini satu faedah yang baik yang dinukilkan daripada Imam Ibn Qayyim r.a. Pembahasan yang berikutnya pembahasan yang keempat belas Al-Asma'ul Husna La Tuhaddu Bi'adad Jumlah Asma'ul Husna tidak dibatasi dengan bilangan tertentu. Ini satu masalah yang selalu diperkatakan. Sebab kita telah membaca hadith berkaitan dengan Asma'ul Husna yang ramai tahu bahawa Allah memiliki 99 nama. Jadi jumlahnya telah telah ada di situ disebutkan Cerenas Innalillahi tis'an watis'i nasman Man ahsaha dahhalal jannah siapa memeliaranya akan masuk syurga kata Rasulullah SAW Jadi mungkin orang faham bahawa Allah tidak mempunyai 100 nama 101 nama ataupun lebih Allah hanya memiliki 99 nama tidak lebih Itu mungkin yang difahami yang mereka fahami daripada hadith yang sahih tersebut Jadi apa kata pengarang kitab kita Asma'ul Husna tidak terhitung dan tidak dibatasi dengan bilangan tertentu sebab Allah Azzawajalla juga memiliki asma' dan sifat yang hanya diketahui oleh dirinya dalam ilmu ghaib yang ada di sisinya bahkan malaikat yang dekat dan Nabi yang diutus pun tidak ada yang mengetahuinya Jadi siapa yang tahu hanya Allah yang tahu yang Allah sembunyi simpan dalam ilmu ghaib di sisinya sebagaimana dalam hadith yang sahih As'aluka bi-kulli ismin huwalak sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au allamtahu ahadan min khalqik au ista'atharta bihi fi ilmi ghaibi indak Nabi S.A.W. berdoa Aku memohon kepadamu dengan seluruh asma'mu yang telah engkau namakan untuk dirimu atau engkau turunkan dalam kitabmu atau engkau ajarkan kepada seseorang di antara makhlukmu atau masih dalam rahsia ghaib padamu yang hanya engkau sendiri yang mengetahuinya kalau hanya Allah yang mengetahuinya tak ada sesiapa pun yang mengetahuinya termasuk para malaikat yang dekat ataupun Nabi yang diutuskan apalagi wali-wali yang lebih rendah kedudukannya daripada Nabi Anbiya dan Mursalin baik jadi kalaulah kita dah tahu 99 nama dan di sana ada nama-nama yang Allah je tahu menunjukkan bahawa jumlah nama Allah lebih banyak daripada 99 dan berapa banyakkah Allah baik jadi kita tak boleh hadkannya dengan jumlah bilangan tertentu jadi itu adalah dalil bagi tajuk pembahasan ini al-asma'ul husna la tuhaddu bi'adad jumlah asma'ul husna tidak dibatasi dengan bilangan tertentu baik jadi dalam hadith ini Allah membahagikan namanya menjadi tiga bahagian pertama nama yang dia berikan untuk dirinya dan dia beritahukan kepada para malaikatnya atau yang lainnya namun tidak disebutkan dalam kitabnya sammaitabihi nafsak perhatikan Nabi SAW sedang bertawasul dengan nama-nama Allah Bikul Lismin tapi tak payah sebut semua tak payah sebut satu persatu namanya dalam senarai Nabi cukup kata Ya Allah aku minta kepadamu dengan setiap nama yang memang milikmu dan ini adalah satu doa dengan keumuman memang cantik doa-doa Nabi SAW kemudian dia bagikan jenis-jenis nama ini dan dia ada faedah bagi sahabat-sahabat dan umat baru kita tahu adanya jenis-jenis atau bahagian-bahagian daripada nama-nama Allah SWT kalau Nabi SAW berhenti kat situ pun boleh boleh je aku minta kepadamu Ya Allah dengan setiap nama milikmu jadikan Quran penyeri hatiku dan seterusnya tapi Nabi SAW sengaja katakan yang kau namakan dengannya dirimu perbuatan perbuatan ini jadi ini jawabkan bahawa Allah SWT ada ada perbuatan ini menamakan Allah yang namakan dirinya sendiri dan siapa lagi yang boleh namakan Allah SWT kecuali Allah SWT sendiri baik Allah lebih tahu dengan nama apakah dengan nama apakah yang layak dinamakan Allah SWT ini sesuatu tentu terleluar daripada skop daripada ruang akal manusia manusia sebijak-bijaknya pun tak akan mampu tahu kenal apakah nama yang layak bagi Allah SWT jadi ada satu jenis nama yang Allah namakan bagi dirinya sendiri kemudian macam mana kita tahu ini adalah nama Allah SWT Allah khabarkan kepada sebagian hamba-hambanya Allah khabarkan kepada malaikatnya tapi nama-nama ini tidak ada dalam mana-mana kitab Allah SWT jadi Allah namakan dirinya Allah khabarkan kepada makhluk-makhluknya dan kalau ketika itu belum lagi ada manusia malaikat-malaikat Allah SWT telah diajarkan bahawa nama Allah adalah ini contohnya baik kemudian bahagian yang kedua nama yang Allah turunkan di dalam kitabnya dan dia beritahukan kepada hamba-hambanya nama yang Allah turunkan dalam kitabnya jadi ada disebut dalam kitab-kitab Allah SWT dan kitab-kitab ini pada siapa diutuskan pada siapa diturunkan pada para anbiak para rasul Allah SWT utuskan rasul Allah SWT dan Allah SWT turunkan bersama mereka untuk dengan mereka al-kitab yang ini kitab dan al-mizan pertimbangan jadi dalam surah al-hadid jadi yang dapat kitab ini adalah rasul malaikat Jibril alaihissalam kerjanya bawakan wahyu itu kepada kitab tersebut kepada nabi-nabi dan rasul baik dan yang ketiga jadi yang ketiga nama yang menjadi rahsia gaib pada Allah SWT dan hanya dia sendiri yang mengetahuinya tidak ada seorang pun di antara makhluknya yang mengetahuinya tentu sebabnya Allah tak khabarkan dan Allah tak turunkan dalam kitabnya jadi kalau tak khabarkan pada sesiapa tak turunkan dalam kitabnya bagaimana caranya seorang itu boleh tahu nama-nama tersebut jadi hanya Allah SWT yang mengetahuinya oleh kerana itu Nabi SAW berdoa istagtharta istagtharta maknanya yang engkau semunyikan ataupun kita katakan utamakan ataupun berikan atau khususkan bagi dirimu sendiri jadi hanya Allah SWT yang mengetahuinya dan ini tidak berarti bahawa nama tersebut hanya digunakan oleh Allah semata ini satu faedah juga walaupun ia adalah nama yang Allah sahaja tahu dan nama Allah tak berarti bahawa nama itu hanyalah nama yang digunakan oleh Allah semata kerana sifat kekhususan penamaan ini telah dikukuhkan pada nama-nama yang dia turunkan di dalam kitabnya dalam bahasa Arab saya ingin baca awistaktharta bihi bahasa Arabnya ay infaratta bi'ilmihi walaysal muradun firaduhu bitasammibihi itu maknanya bukanlah nama yang Allah semunyikan itu yang rahsia bagi Allah SWT sahaja yang tahu bukan maknanya Allah sahaja yang mempunyai nama tersebut li'anna hadhal infirada tabitun fil asma allati anzala biha kitabahu eh sebab pengkhususan itu sahabat dalam nama-nama yang Allah turunkan dalam kitabnya baik kita teruskan wa minhada qawlun nabi sallallahu alaihi sallam fi hadithi syafa'ah berdasarkan ini nabi sallallahu alaihi sallam bersabda dalam hadith tentang syafa'at fa yufta'u alaihi fa yufta'u alaihi min mahamidihi bima la uhsinuhu al-an artinya maka dibuka kepada aku untuk mengungkapkannya segala pujian kepadanya dengan pujian yang tidak boleh aku ungkapkan dengan baik di sini yang ini di dunia hadith ini adalah hadith syafa'at yang mashkur dalam riwayat-riwayat yang sahih bahawa di hari kiamat kelak apabila manusia dibangkitkan daripada kubur-kubur mereka sebagaimana mereka baru dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian walau surat benang pun dan mereka akan dikumpulkan dalam di sebuah padang dan ini adalah untuk menunggu datangnya Allah SWT untuk memulakan hisap perhitungan menghisap apanya menghisap amalan-amalan hamba baik dan mereka tunggu dengan satu penantian yang sangat lama dan matahari sangat dekat baik dan manusia berpeluh-peluh mengikut keadaan amalan mereka sebagaimana disebutkan secara detail dalam hadith Nabi SAW maka orang ramai mula rasa resah lalu ada sebahagian mereka dilhamkan marilah kita minta kepada Nabi Nabi untuk dia berdoa kepada Allah SWT untuk segera memulakan hisap sebab mereka dah tak tahan menunggu itu ada dalam riwayat mereka diilhamkan siapa yang ilhamkan Allah SWT jadi minta kepada Nabi bukan minta kepada Nabi tapi minta kepada Nabi untuk Nabi minta doa kepada Allah SWT agar memulakannya jadi mereka datang kepada Nabi Adam AS dan mereka kata engkau adalah Abul 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 Bashar engkau adalah bapa manusia kau adalah manusia pertama Allah ciptakan kau dengan dua tangannya dan Allah tiupkan ke dalamnya daripada ruhnya dan seterusnya Allah masukkan kau dalam syurga jadi mereka sebutkan kelebihan Nabi Adam AS lalu mintalah kata mereka mintalah kepada Allah SWT agar selamatkan kita daripada penungguan ini dan mulakan Al-Hissab lebih kurang maknanya begitu tapi Nabi Adam AS menolak permintaan mereka disebutkan kesalahan-kesalahannya baik jadi Nabi Adam AS kata pergilah kepada Nabi Fulan Nabi Nuh AS Nabi Ibrahim dan seterusnya mereka semua enggan berdoa kepada Allah SWT kerana merasakan diri mereka tidak layak sampailah kepada Nabi Isa sampailah kepada Nabi Muhammad SAW hadirnya dalam sahih muslim yang kita beriman bila Rasulullah SAW didatangnya oleh manusia Nabi SAW cepat berkata analah akulah memang akulah dia orangnya yang ini untuk melakukan tugas ini bukan Nabi yang mulakan Al-Hisab Nabi SAW minta kepada Allah SWT agar mulakan Al-Hisab bukan sebagaimana dakwan sebagian orang imam-imam mereka sama-sama imam mereka yang menghisab menghitung manusia ini syirik syirikun billahi la'zim baik sedangkan jelas dalam surah Al-Fatihah Maliki Yaw Middin pemilik hari pembalasan Limanil Mulkul Yawma Lillahi Luh Wahidil Qahhar milik siapa hari ini kekuasaan milik siapa pada hari ini Allah tanya Allah sendiri yang jawab dia adalah milik Allah Al-Wahid yang Maha Isa Al-Qahhar yang Maha mengalahkan kemudian ada pula orang datang bahawa ada imamnya yang juga turut menghitung ataupun sendiri menghitung membalas amalan manusia Alakul Lihar Rasulullah pun sujud dihadapan Allah SWT Baik Dan Nabi SAW memuji Allah SWT sebagaimana dalam dalam hadith ini Fayuftah Alaya Min Mahamidihi Bima La Uhsinuhul An Jadi dalam doa Nabi SAW itu Nabi puji Allah SWT dan sebaik-baik doa adalah bertawasul dengan nama-nama Allah SWT memuji Allah SWT dengan sifat-sifatnya dengan perbuatan-perbuatan maka dibuka kepada aku untuk mengungkapkan segala pujian kepada Dengan pujian yang aku tak boleh ungkapkan sekarang ini Kenapa tak boleh? Sebab belum lagi diilhamkan pujian-pujian tersebut Dan tentulah kalau sekarang ni Nabi tak boleh buat menunjukkan apa yang akan diilhamkan nanti lain daripada apa yang sekarang Nabi dah tahu tentang nama-nama Allah SWT Jadi ini dalil bagi ulamak yang mengatakan bahawa nama-nama Allah SWT itu lebih daripada apa yang ada dalam Quran Lebih daripada apa yang ada dalam hadis Lebih daripada jumlah 99 Kerana Nabi SAW akan diajar dengan nama-nama lain Baik Jadi kita tahu bahawa Allah SWT akan meminta akan menyuruh Rasulullah SWT mengangkat kepalanya angkatlah kepalamu dan katakanlah akan didengari dan minta wasal wasal tu'ta dan mintalah akan diberikan dan Nabi SAW minta untuk apa untuk dimulakan Al-Hisab Allah SWT pun memperkenankan doa doa Rasulullah SAW dan inilah yang dinamakan apa dia As-Syafa'atul Kubra Syafa'at yang paling besar Syafa'at yang paling besar dan ini untuk siapa adakah ini untuk umat Muhammad SAW sahaja ataupun untuk semua umat untuk semua umat Nabi SAW wakil untuk semua manusia wakil semua Nabi-Nabi dan ini jelas adalah makam Mahmud makam yang terpuji yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW nak nampakkan kemuliaan kelebihan Rasulullah SAW atas semua mereka sebab itu Rasulullah SAW bersabda Ana Sayyidu waladi Adama Ana Sayyidu Bani Adama Yawmal Qiyamah Walak Fakhrah Aku adalah penghulu anak Adam di hari kiamat dan ini bukan untuk berbangga-bangga di hari kiamat kalau di dunia mungkin belum lagi ada lagi raja-raja banyak tapi kalau di hari kiamat aku adalah penghulu anak Adam semua semua Nabi-Nabi termasuk Nabi Adam AS Rasulullah SAW penghulunya pemimpin jadi kalau ini bukan untuk umat Muhammad SAW untuk semua umat dan adakah ini khusus untuk orang Islam saja yang beriman kepada Rasulullah SAW yang di dunia ini baca selawat ke yang tak baca selawat pun dapat syafaat ini semua orang dapat sebab hisab ini untuk untuk semua adakah ini khusus untuk orang yang sambut satu majlis tertentu saja untuk memperingati Rasulullah SAW yang lain tak dapat tidak semua dapat jadi oleh kerana itu kalau syafaat Al-Kubra ini tak minta pun dapat jadikan kalau kita minta syafaat Rasulullah SAW ini kalau kita nak ambil syafaat Al-Kubra ini tak kena sebab semua orang dapat syafaat ini jadi minta syafaat daripada Allah SWT yang Allah izinkan bagi sebahagian hamba-hambanya antaranya malaikat-malaikat nabi-nabi orang-orang salih dan termasuk syafaatnya Rasulullah SAW minta syafaat dari Allah SWT untuk izinkan syafaat Rasulullah SAW ada pun kita berdoa Ya Rasulullah demi keagunganmu syafaatkanlah kami maka tentu sekali ini bukan yang diajar oleh Rasulullah SAW dan kalau mereka berdalil dengan hadis atau kisah syafaat Al-Kubra ini tentu ia tidak tepat baik jadi yang penting di sini Rasulullah SAW akan diajar akan diilhamkan dengan nama-nama Allah SWT yang lain di hari kiamat kelab dan ini juga sebesar-besar dalil bahawa antara sebab dikabulkan doa mustajabnya doa adalah bertawasul dengan nama-nama Allah baik perhatikan Nabi SAW sebut apa ketika dia nak doa tu tuftahu alaiya min mahamidihi akan dibuka kepada aku yang diilhamkan kepada aku untuk mengucapkan segala pujian kepadanya dengan pujian yang tidak boleh aku ucapkan dengan baik di sini aku tak tahu sekarang ini maksudnya dan juga dalam hadis Nabi SAW la'uhsithana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik artinya aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu kerana engkau adalah seperti engkau memuji terhadap dirimu ini terjemahan dalam kitab kita la'uhsithana'an alaik anta kama asnaita ala nafsik yang betulnya aku tidak mampu menghitung pujian kepadamu anta dekat sini adalah takkid alaika anta ataupun anta boleh jadi mumpadaknya kama asnaita ala nafsik tidak mampu aku dapat puji engkau ya Allah sebagaimana engkau puji dirimu sendiri senangnya jadi menyebutkan bahawa Allah memuji dirinya sendiri kita pun nak puji diri Allah tapi pujian kita terhadap Allah takkan sampai tahap pujian Allah terhadap dirinya sendiri sebab yang paling pandai yang paling tahu nama-nama Allah yang layak Allah dipuji dengannya hanya Allah jadi ini di dunia jadi ini menunjukkan juga jumlah nama-nama Allah ini tidak dibatasi dengan jumlah tertentu jadi sekarang kita ada hadith yang tadi kita baca pada awal-awal tadi sesungguhnya Allah memiliki 99 nama barang siapa yang dapat menghitungnya atau memeliharanya nisya ia masuk dalam syurga dan dalam hadith sambungannya sesungguhnya Allah itu witir dan dia menyukai yang yang witir jadi hadith ini adalah satu kalimat yang utuh kata pengarah kitab ada pun sabdanya barang siapa yang dapat menghitungnya niscaya ia masuk dalam syurga ini adalah sifat bukan kalimat yang menunjukkan masa yang akan datang sifat bagi orang yang menghitung nama-nama tadi ataupun minta maaf sifat bagi apa ni nama-nama Allah subhanahu ta'ala siapa yang memeliharanya dapat masuk syurga bukan kalimat yang menunjukkan masa yang akan datang maksudnya adalah dia memiliki banyak nama barang siapa yang dapat menghafalnya niscaya dia akan masuk syurga ini tentu tidak menafikan kalau dia memiliki nama yang lainnya yang ini selain yang 99 itu seperti anda katakan si Fulan memiliki 100 orang hamba yang dia persiapkan untuk berjihad adakah maknanya dia ada 100 orang hamba je tak ni sifat lah untuk 100 tu 100 ni yang untuk siapkan untuk jihad tapi jumlah dia jumlah hambanya mungkin lebih ada yang siap untuk jihad ada yang siap untuk tolong dia di di rumah nya ada yang dia siapkan nanti dia nak merdeka kan bukan 100 saja tapi yang 100 ni untuk untuk berjihad macam seorang tu berkata aku ada 100 dolar untuk aku siapkan untuk sedekah adakah maknanya dia ada 100 dolar total dalam dalam kocik jawabnya tidak jadi ini sifat yang balik kepada jumlah tersebut ok jadi kalau demikian lah dan kita bila bandingkan pula kita lihat hadis-hadis yang zahirnya menunjukkan jumlah yang lebih banyak yang tidak terhad bagi Allah SWT ini nama-namanya maka inilah pendapat yang benar bahawa kita katakan bahawa nama Allah SWT itu tidak terhad tidak terbatas dengan bilangan tertentu tapi 99 nama ni kalau siapa hafal maka dia masuk syurga baik dan dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat diantara para al-ulama ini juga yang disebutkan oleh Ibn Hajar al-askalah ni ramah ta'ala ketika syarahkan hadis-salam sahih al-bukhari al-fatul bari baik jadi telah kita sampai kepada bab yang merupakan maksud daripada kitab ini iaitu syarah al-asma'ul husna jadi ini adalah mabhaz yang ke-15 ke surat 91 jadi nama-nama yang akan disyarahkan yang pertama adalah al-awwal yang kedua adalah al-akhir yang kedua adalah al-zahir yang keempat adalah al-batin al-awwal al-akhir al-zahir al-batin jadi apa makna al-awwal yang telah ada sebelum segala sesuatu awal yang ada sebelum ada segala sesuatu al-akhir yang tetap ada setelah segala sesuatu musnah al-zahir yang tidak ada sesuatu pun diatasnya al-batin yang tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya jadi firman Allah Ta'ala huwa al-awwal wal-akhir wal-zahir wal-batin wa huwa bi kulli shay'in alim artinya dia lah yang awal dan yang akhir yang zahir dan yang batin dan dia maha mengetahui segala sesuatu dalam surah al-hadid pada awal-awal surah ini yang Allah khabarkan tentang nama-namanya dia empat nama yang penuh berkah ini telah dijelaskan oleh Nabi SAW secara gamblang melalui salah satu doa beliau iaitu Allahumma antal-awwalu falaysa qablaka shay'i wa antal-akhiru falaysa ba'daka shay'i wa antal-zahiru falaysa fauqaka shay'i wa antal-batinu falaysa dunaka shay'i ila akhir al-hadid artinya Ya Allah engkau lah al-awwal yang tiada sesuatu sebelum engkau dan engkau adalah al-akhir yang tiada sesuatu sesudah engkau dan engkau adalah al-zahir yang tiada sesuatu di atasmu dan engkau adalah al-batin yang tiada sesuatu di bawahmu yakni yang tiada sesuatu yang menghalangimu ini akan kita bahaskan nanti insyaAllah sampai akhir hadis jadi kita dapati hadis ini dalam sahih muslim ini sekaligus mensyarahkan mentafsirkan kepada kita makna nama-nama empat empat nama-nama ini jadi kita perhatikan kalau kita lihat terjemahan tadi pada awal-awal tadi persis dengan tafsiran Rasulullah SAW dan inilah yang harus kita dahulu kan tafsiran yang datang daripada Rasulullah SAW sendiri sebab yang paling tahu tentang Allah SWT tentang syariat Allah SWT apa yang boleh apa yang tak boleh adalah Rasulullah SAW pertama kita dapati bahawa Nabi SAW doa macam ni antal awal engkau lah al-awal jadi Nabi SAW isbatkan nama-nama ini awal-akhir zahir batin bagi siapa? bagi Tuhan tak ada apa masalah Rasulullah SAW faham nama-nama ini makna-maknanya dan Nabi SAW isbahkannya kepada Allah SWT jadi isbat kemudian di dalam hadith ini ada penerangan antal awalu falaysa qabla kasyai apa makna ya? engkau lah yang awal tidak ada sesuatu pun sebelum qablak maknanya sebelum itulah makna al-awal orang lain pun boleh dinamakan al-awal betul tak? berbanyak orang yang awal dapat nombor satu atau duduk tempat nombor satu ataupun kedudukannya dalam adik-beradiknya nombor satu yang sulung betul tak? tapi dia bukan betul-betul awal sebab ada sahaja yang sebelumnya tapi Allah SWT tak ada sesuatu yang wujud sebelumnya Allah SWT sebab Allah SWT tak ada tak ada awalnya tak ada awalnya minta maaf tak ada tak ada tak ada permulaannya tak ada awalnya maknanya tak ada permulaannya tak ada permula jadi adalah awal yang mutlak walaupun awal asalnya dinamakan yang pertama bila ada yang kedua ataupun yang akhir itu asalnya dalam bahasa kita tapi ini tidak lazim sebab biasanya bila dah ada nombor dua baru awak dinamakan nombor satu kalau awak lah yang satu-satu je diorang panggil anak anak apa anak tunggal anak tunggal tak ada adik-beradik lain tak ada anak lain boleh tak kita katakan ni anakku yang pertama dan tak ada anak lain faham ni jadi bila namakan awal dalam bahasa biasanya adalah bila ada nombor dua nombor tiga nombor empat jadi timbul persoalan yang pernah kita bahaskan dulu bila kita bahaskan atas kerja dulu bahawa apakah Allah SWT mendapat nama awal ini bila Allah ciptakan makhluk bila dah ada makhluk baru Allah jadi awal sebab yang itu jadi dua nombor dua nombor tiga sani, salir, rabek dan sebagainya tapi kita akan katakan bahawa tidak tidak demikian dan begitu juga nama-nama Allah SWT yang lain sebelum Allah SWT ciptakan makhluk adakah Allah SWT tidak ada nama Al-Khaliq yang maha mencipta sebab belum ada makhluk macam mana boleh jadi mencipta kalau lazimnya begitu tetap jawab jawapannya tidak Allah dah namanya Al-Khaliq dah ada sifat Al-Khaw sebelum ada penciptaan bagaimana yang tadi daripada sudut zamannya Allah SWT adalah awal walaupun belum ada belum ada makhluk yang kedua ketiga keempat baik jadi ini semua sebabnya sifat-sifat Allah SWT adalah sifat yang layak bagi Allah SWT yang tak sama dengan sifat-sifat makhluk jadi sesuatu yang mungkin ada pada makhluk itu tak semestinya ada pada Allah SWT baik jadi dan kita lihat lagi dan kau lah yang akhir tak ada sesuatu pun yang selepas semua maknanya setelah semuanya musnah yang wujud hanyalah Allah SWT di sini timbul kemuskilan bagaimana pula dengan syurga neraka yang tak musnah-musnah ada pula malaikat yang mungkin tak tak mati-mati dan kalau selepas dibangkitkan mereka tak musnah lagi mereka kekal di dalamnya dan Allah pun kekal macam pula mana datang Allah SWT adalah akhir jadi ada yang menjawab pada akhir di sini bagi Allah SWT adalah akhir dengan dirinya sendiri ada pun al-bakak ataupun kekalnya sebahagian makhluk Allah SWT bukan dengan diri mereka sendiri tapi dengan kuasa Allah SWT jadi tak boleh namakan mereka itu al-akhir tapi al-akhir yang hakiti adalah Allah SWT tapi kalau secara umumnya selain daripada itu kita dapat tiba-tiba Allah SWT yang kekal lepas semuanya tiada wa-antal-akhir fa-laysa ba'la kasyai kepada wa-antal-zahir ini dia menunjukkan dalam kitab keagungan sifatnya dan kefanaan semua makhluk di hadapan keagungan dan ketinggiannya baik berupa zat maupun sifat wa-antal-zahiru fa-laysa fa-uqa kasyai tak ada sesuatu pun yang di atasmu dia perhatikan Nabi SAW tak bermasalah sebutkan fa-uqa fa-uqa maknanya atas yang paling atas adalah Allah SWT apa pun yang paling tinggi Allah SWT lagi tinggi tak ada sesuatu yang lebih tinggi daripada Allah SWT ini tafsiran siapa Rasulullah SAW dalam hadis muslim jadi ini menunjukkan kesempurnaan Allah SWT itulah yang kesempurnaan keagungan sifat Allah SWT dan zahir ini juga maknanya adalah yang menang zahir sebagaimana dalam hadis ta'ifah al-mansurah sentiasa akan ada dalam umatku golongan yang akan ditolong baik zahirina alal haq mereka akan sentiasa zahir atas kebenaran zahir atas kebenaran sebab mereka ditolong mereka akan siasa menang dan mereka ini atas kebenaran baik tak ada yang mereka tak akan lemah ataupun gagal disebabkan celahan orang dan percanggahan orang ramai sampai hari kiamat akan wujudnya golongan golongan ini jadi itu juga antara makna al-zahir kemudian al-batin menunjukkan pengetahuan Allah SWT bagaimana dalam kitab atas segala rahsia yang tersembunyi dan yang terperinci dari segala sesuatu al-batin rujuk kepada ilmu Allah SWT nama ini juga menunjukkan atas kesempurnaan kedekatan kedekatan kurb Allah SWT dengan semua makhluknya jadi itu makna al-batin bukan al-batin itu lawan kepada zahir yang paling rendah dan ini satu kesilapan yang sangat fatal sebenarnya yang pernah disebutkan oleh sebahagian al-ulama mereka nafikan ketinggian Allah SWT atas semua makhluknya apakah hujah mereka mereka kata kalau gitu al-batin maknanya yang paling rendah tak ada yang lagi rendah daripada Allah SWT na'udzubillah jadi kalau kita nafikan itu kita nafi mesti nafikan ketinggian Allah SWT ada disebutkan tapi kita lihat lafaz Nabi SAW dalam hadis ni antara kepentingannya kita rujuk kepada nas hadis bukan dengan makna je perhatikan Nabi SAW gunakan wa antal batinu falaisat dunakasyai falaisat dunakasyai bukan falaisat tahta kasai ada beza ke tahta itu maknanya bawah memang kalau dun duna ni mungkin makna bawah tapi lebih khusus daripada itu yang lagi dekat dunak asalnya hanya dekat dunia dinamakan dunia sebab dia adalah negeri yang dekat akhirat tu jauh akhir kemudian dia dana maknanya kemudian dia dekat boleh jadi itu makna dunuh bila dia dana dengan sesuatu maknanya dia telah mendekati sesuatu itu jadi kalau Allah Rasulullah SAW kata wa'antal batinan engkau ya Allah adalah batin maha batin takde sesuatu yang lebih dekat takde sesuatu yang dekat kau dunakas syaik takde sesuatu yang menghalangimu itulah dia itulah tafsirannya kau lah paling batin tahu segala-gala paling dekat dengan segala-galanya takde sesuatu yang menghalangi menghalangi darimu ya Allah daripada apa daripada ilmu Allah bukan secara fizikalnya Allah tetap paling atas tapi ilmu Allah itu paling dekat dengan segala-galanya jadi ini adalah satu komplimen nama al-zahir dengan nama al-batin sebagaimana nama al-awwal dan nama al-akhir bergandingan antara satu dengan yang lain jadi tidaklah bertentangan antara al-zahir dan al-batin kerana tiada sesuatu pun yang menyamai Allah dalam segala sifat-sifat baik yang kelima al-ali jadi termasuk kepada nama yang kelima al-ali yang maha tinggi yang keenam kita perhatikan bila nak terjemah dalam bahasa Arab dah tak boleh dah sampai sama tapi bahasa Arab ini lain-lain al-ali wazan lain al-a'ala wazan lain al-muta'al wazan lain dan ini semua adalah nama-nama Allah SWT al-husnah dan dalilnya firman Allah SWT dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya iaitu langit dan bumi dan Allah maha tinggi al-ali lagi maha besar al-azim ini dalam ayatul kursi luasnya kursi Allah SWT itu seluasnya langit dan bumi wala yauduhu hibzuma tapi tak adalah ia menjadi berat bagi Allah SWT untuk memeliharanya sebab Allah maha tinggi itu dia kuwa al-ali al-azim dan maha besar jadi kalau dah maha tinggi maha besar macam mana tinggi langit Macam mana luasnya pun Tak ada susahnya bagi Allah SWT Nak memeliharanya Baik Satu ayat yang agung Jadi ini mengisbatkan namanya Al-Ali bagi Allah SWT Partikan Al-Ali bukan Ali Baik Kemudian Dalam surah Al-A'la Allah berfirman Sabi hisma rabbikal a'la Mertinya sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi Baik Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi Rabbika al-A'la Al-A'la ni sama ada sifat Bagi Allah SWT Bagi Allah SWT Dan dia juga adalah nama Bagi Allah SWT Jadi nama kat sini Sabi hisma rabbikal a'la Jadi nama atau nama Nama Tuhanmu yang nak disucikan ni adalah Al-A'la Ataupun Al-A'la ni adalah sifat bagi Tuhan Baik Apa pun Sah kita Jadikan Al-A'la ni sebagai salah satu Daripada nama Allah SWT Dan Al-A'la Yang maha tinggi Paling tinggi Dia ada dalam wazan Ahsan Yang lebih tinggi Tapi kalau maksud di sini Yang layak bagi Allah SWT Yang paling sempurna Jadi yang paling tinggi Baik Dan firmannya Alimul ghaibi Wasyahadatil kabirul muta'al Berarti yang maha mengetahui Semua yang ghaib Dan yang tampak Yang maha besar Lagi maha tinggi Al-kabirul muta'al Yang terakhir tu nama yang nak diambil Al-muta'al Jadi Allah SWT Adalah yang mengetahui Yang ghaib Dan asyahadah Jadi yang ghaib memang tak ada yang tahu Melainkan Allah SWT Ada pun yang boleh nampak ni Yang syahadah ni Mungkin ada selain Allah yang tahu Tapi Yang tahu Tapi mereka tak akan tahu semua yang syahadah Yang tahu semua syahadah Adalah Allah SWT Begitu je ghaib Ada juga ghaib Yang Allah ajarkan kepada sebahagian hambanya Tapi dia boleh tahu tak Semua ghaib Mustahil Yang mengetahui semua ghaib Semua syahadah Adalah Alimul ghaibi wasyahadah Allah SWT Siapa namakan nama ni Kepada selain Allah SWT Maka dia telah Samakan orang itu Ataupun makhluk itu dengan Allah Syirik ini Al-Kabir Al-Muta'al Yang maha besar Al-Muta'al Yang lagi maha tinggi Ini dalam surat Ar-Ra'j Ayat-ayat di atas menunjukkan Bahawa semua makna Yang ditunjukkan oleh kata Ulu Yang ni tinggi berlaku bagi Allah SWT Dari semua sisi Tinggi ni ada banyak sudut Dari banyak sisinya Dan nama ini layak untuk Menerima semua makna-makna Al-Ulu ni Semua makna-makna tinggi Kita tak khususkan kepada Satu jenis tinggi je Lepas tu kita nafikan tinggi yang lain Tak boleh lah Zahirnya Kita lihat bahawa Semua ketinggian Jenis ketinggian tu Layak bagi Allah SWT Jadi Allah SWT Kedudukannya Mula-mula sekali Daripada sudut zatnya Zatnya Allah SWT Maha tinggi Kerana dia di atas Semua makhluk Laisa fauqa kasyait Ar-Rahmanu alal arshi stawa Ar-Rahman Tuhan yang maha pemurah itu Beristiwa atas arasnya Dan arasnya adalah Makhluk Allah yang paling tinggi Jadi menyatakan Allah Zatnya Paling tinggi Kalau awak nak namakan Kalau begitu Allah bertempat Kalau begitu Allah bertempat Apa kita jawab? Allah tak kata Allah bertempat ke Allah tak bertempat Yang penting Allah SWT kata Allah maha tinggi Dan Allah SWT Ada di atas Arasnya Ada di atas Arasnya Kalau kamu nak Nafikan Ketinggian Allah SWT Sifat yang maha mulia Bagi Allah ini Dengan soalan tadi Kalau begitu Allah bertempat Jadi awak nak jatuhkan Nak gugurkan Nama-nama Allah SWT ini Sifat Allah Dengan Soalan ini Maka kita Kita katakan Soalan ini adalah Soalan yang Tidak boleh ditanya Ini bahasa kita Yang halus lah Kita katakan ini Tak boleh ditanya Sebab tujuannya adalah Untuk menggugurkan Untuk merobohkan Nama Allah SWT Mana boleh? Baik Tapi kalau kita nak ambil Makna yang betul Kalau kita Allah SWT bertempat Ya Allah bertempat Dengan tempat Yang mahal Layak bagi Allah SWT Yang tidak dikongsi oleh Mana-mana makhluk Tak ada masalah Dan tempatnya adalah Di atas Arash Dan tempat ini Bukan seperti tempat makhluk Yang mana Dihadkan Dengan enam arah Kalau tempat makhluk Macam mana besar pun tempat dia Mesti akan ada apa? Akan terhad Tapi tempat Allah SWT Tidak terhad Sebab itu bukan makhluk lagi Yang ada enam arah Jadi itu adalah untuk zat Allah SWT Bagaimana pun kita tak tahu Yang kita tahu Allah SWT tak khabarkan Maka wajiblah atas kita Mengizbatkannya Jadi zat Allah SWT Maha tinggi Kerana dia di atas Semua makhluk Allah beristiwa Di atas Arash Dan itu juga menunjukkan Ketinggian Zatnya Sebab itu Malaikat pun naik Kepada Allah SWT Ta'arujul malaikatuh Ilaihi Fiyauminkana Miqdaruhu Khamsina Al-Fasana Dalam suratul Al-Ma'arij Ma'arij Makananya apa ni Penaikan Kenaikan Malaikat-malaikat Ta'arujul ilahi Naik Kepada je Boleh tak naik Kepada sesuatu yang Tak bertempat Malaikat naik Kepada Nyehi Ini balik kepada Allah SWT Jadi Allah SWT Di atas Dan daripada situ Diturunkan Wahyu dan urusannya Yudabbirul Amra Minas Samai Ilal Ar Allah Muntadbirkan Urusannya Minas Samai Dari langit Ilal Ar Ke bumi Takkan Allah Kat bumi Naikkan Ke atas Allah Di atas Langit Ini kita belum cakap Pasal hadis-hadis yang Sangat banyak Jadi dalam hal ini Menunjukkan Tingginya Zat Allah SWT Tapi bukan itu saja Makna tinggi Ada makna lain Tinggi ni ada makna lain Antaranya Kedudukan Allah SWT Kalau kita cakap Bahasa Orang putihnya Status Allah SWT Kedudukan Kadar Allah SWT Maha tinggi Sebab sifat Allah SWT Semuanya Maha luhur Dan maha agung Tidak seperti Sifat yang dimiliki Oleh Makhluk Bahkan Tidak ada Makhluk Yang boleh Meliputi Makna Sifatnya Jadi kalau Semua sifat Allah SWT Maha tinggi Dia sudut Kebagusannya Kesempurnaannya Jadi daripada Sudut itu Allah SWT Maha tinggi Dalam sifatnya Dan ini Ada pada Sebahagian Makhluk Tapi Bukan dalam Kadar yang Sempurna Kalau seorang Alim itu Kita katakan Yang Yang Tinggi 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 Maknanya Kedudukannya Tapi kita Tengok Orangnya Bukanlah Tinggi Lampai Dan Bukanlah Dia duduk Kat Tingkat Sepuluh Dekat Bawah Juga Tapi kita Rasakan Ketinggian Yang Sifatnya Kedudukannya Yang Ini adalah Ketinggian Maknawi Ketinggian Kedudukan Ini Ada pada Allah SWT Tidak kita Nafikan Tapi Dalam Dalam Hal Dalam Kadaan Yang Maha Sempurna Tidak Dikongsi Oleh Mana Makhluk Sifat Allah SWT Berfirman Sedangkan Ilmu Mereka Tidak Dapat Meliputi Ilmunya Allah Ini Dalam Surat Taha Jadi Ilmu Allah SWT Maha Tinggi Semua Sifat Allah SWT Maha Tinggi Dengan Demikian Diketahui Bahawasanya Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Menyamainya Pada Setiap Sifatnya Sebab Itu Tak Ada Tak Sesuatu Pun Yang Menyurupai Allah SWT Keperkasaannya Juga Maha Tinggi Sungguh Dialah Satu-satunya Yang Maha Perkasa Yang Menguasai Semua Makhluk Dengan Keperkasaan Dan Ketinggian Ubun-ubun Mereka Ada Di Tangannya Apa Yang Dikehendakinya Pasti Terjadi Dan Tidak Ada Sesuatu Pun Yang Boleh Menghalanginya Apa Yang Tidak Dikehendakinya Pasti Tidak Akan Terjadi Kalaulah Semua Makhluk Bersatu Untuk Mengadakan Yang Tidak Dikehendaki Allah Mereka Tidak Akan Mampu Melaksanakannya Jika Mereka Berkumpul Untuk Mencegah Apa Yang Sudah Dikehendakinya Niscaya Mereka Tak Akan Mampu Menghalanginya Demikian Itu Kerana Kekuasaannya Maha Sempurna Kehendaknya Yang Pasti Terlaksana Dan Semua Makhluk Sangat Memerlukannya Baik Jadi Itu Antara Makna Al-Ali Jadi Al-Ulu Ini Ulu Yang Yang Sempurna Daripada Semua Sudut Daripada Semua Sudut Jadi Kita Dapati Sebagian Orang Sebagian Orang Sebagian Kumpulan Dia Tafsirkan Al-Ali Itu Ulu Itu Hanya Pada Satu Makna Iaitu Tinggi Kedudukan Kedudukan Status Kadar Jadi Tak ada Siapa Yang Boleh Mengalahkan Allah Maha Tinggi Maha Sempurna Daripada Sudut Itu Tapi Mereka Menafikan Tingginya Allah Daripada Daripada Zatnya Bahawa Allah Makzat Yang Paling Tinggi Kenapa Macam Itu Kenapa Pilih Pilih Kalau Kita Nak Nafikan Sesuatu Pun Nak Kena Ada Dalil Sedangkan Allah S.W.T. Telah Sebutkan Allah Al-Ali Al-A'la Al-Muta'al Semua Makna Mana Uluh Dan Terdapat Perbuatan Perbuatan Allah S.W.T. Menunjukkan Ketinggian Allah S.W.T. Jadi Bila Kita Nafikan Sesuatu Tanpa Dalib Maka Penafian Kita Itu Tertulah Tertulah Yang Kelapan Al-Azim Yang Maha Agung Bila Kita Sebut Astagfirullahal Azim Ini ada Jadi apa Makna Al-Azim Yang Maha Agung Dan Dalilnya Firman Allah Ta'ala Wala Ya'uduhu Hib Thurma Wahu Al-Ali Al-Azim Dan Allah Tidak Merasa Berat Memelihara Keduanya Dan Allah Maha Tinggi Lagi Maha Agung Allah Adalah Maha Agung Hanya Miliknya Semua Sifat Dan Makna Yang Menjadi Konsekuensi Bagi Keagungannya Tidak Ada Makhluk Yang Boleh Memujinya Sebagaimana Mestinya Dan Tidak Ada Satupun Dari Mereka Yang Mampu Menghitung Pujian Baginya Allah Sebab Dia Memberikan Pujian Bagi Dirinya Sendiri Dan Itu Melebihi Segala Pujian Yang Diberikan Hambanya Perlu Diketahui Bahawa Makna Kebesaran Bagi Allah Mencakup Dua Hal Yang Pertama Dia Memiliki Semua Sifat Kesempurnaan Hanya Miliknya Kesempurnaan Yang Paling Absolut Yang Paling Besar Dan Yang Paling Luas Hanya Miliknya Pula Ilmu Yang Meliputi Segala Sesuatu Kekuasaan Yang Pasti Terlaksana Serta Keagungan Dan Kebesaran Salah 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 Bukti Bukti Kebesarannya Adalah Bahawa Langit Dan Bumi Bila Diletakkan Di Telapak Tangannya Yang Maha Rahman Akan Lebih Kecil Daripada Biji Sawi Seperti Yang Dikatakan Ibn Abbas Dan Yang Lainnya Hal Tersebut Ditunjukkan Oleh Beberapa Firman Allah yang Berikut Artinya Dan Mereka Tidak Mengagungkan Allah Dengan Pengagungan Yang Semestinya Padahal Bumi Seluruhnya Dalam Genggamannya Pada Hari Kiamat Dan Langit Digulung Dengan Tangan Kanannya Ini Dalam Surah Az-Zumar Jadi Apa Kata Ibn Abbas Dalam Hadith Ini Ini Ada Dalam Sahih Al-Bukhari Dan Juga Dalam Satu Ayat Lagi Sesungguhnya Allah Menahan Langit Dan Bumi Supaya Jangan Lenyap Dan Sungguh Jika Keduanya Akan Lenyap Tidak Ada Seorang Pun Yang Dapat Menahan Keduanya Selain Allah Dalam Surah Al-Fatir Sebab Allah Yang Tahan Langit Dan Bumi Mujudkan Allah lagi Besar Maha Agung Hampir Saja Langit Itu Pecah Dari Sebelah Atasnya Kerana Kebesaran Rab Dalam Surah Surah Dalam Sebuah Hadith Kudsi Yang Sahih Disebutkan Bahawasanya Nabi Sallallahu Berfirman Al-Kibriya Ridai Wal Azamatu Izari Faman Naza'ani Wahidan Minhumah Azabtuh Artinya Kesumbungan Adalah Bajuku Dan Keagungan Adalah Pakaian Maka Siapapun Yang Mengambil Salah Satunya Dariku Niscaya Aku Akan Mengazab Nya Dalam Sahih Muslim Sebegini Dalam Luta Kaki Abu Daud Ibn Majah Dan Ahmad Dengan Lafaz Yang Berdekatan Jadi Apa kata Allah S.W.T Wal Azamatu Izari Dan Keagungan Adalah Pakaian Jadi Siapa Nak Jadi Sombong Siapa Nak Dapat Nak Jadi Agung Baik Dia nak Ambil Sifat Allah S.W.T Maka Allah Maka Mengazab Jadi Allah Memiliki Sifat Kebesaran Dan Keagungan Dua Sifat Yang Tidak Ada Seorang Pun Yang Bisa Mengukurnya Dan Tidak Ada Yang Boleh Sampai Kepada Hakikatnya Jadi Ini Yang Pertama Kedua Salah Satu Makna Kebesaran Allah Adalah Bahawasanya Tidak Ada Seorang Makhluk Pun Yang Berhak Diagungkan Sebagaimana Diagungkannya Allah Sudah Menjadi Hak Allah Agar Semua Mengagungkannya Dengan Hati Lisan Dan Anggota Tubuh Mereka Jadi Dalam Perbuatan Hamba Mengagungkan Allah Satu Allah Dah Maha Agung Maha Besar Maha Agung Lagi Satu Adalah Diagungkan Pula Zat Yang Maha Agung Yang Memiliki Sifat Yang Maha Agung Iaitu Hamba Yang Mukallar Jadi Adalah Hak Allah Semua Hamba Mesti Agungkannya Dengan Hati Kita Agungkan Allah Dengan Hati Dan Itu Asal Kemudian Agungkan Allah Dengan Lidahnya Dengan Tasbihnya Allahu Akbar Dan Dengan Anggota Tubuh Badannya Dengan Menta'ati Perintah Allah Tunjukkan Kita Agungkan Allah Tapi Kalau Perintahkan Haya Al-Sala'i Al-Falah Kita Buat Bodoh Kita Agungkan Allah Bila Allah Larang Itu Dan Ini Kita Buat Juga Kita Agungkan Allah Walaupun Kita Zikir Banyak Ya Tidak Jadi Mesti Dengan Semua Hal Ini Di Atas Hal Di Atas Diwujudkan Dengan Mengenalnya Macam Menang Agungkan Allah Kenal Dulu Allah S.W.T Kemudian Cinta Allah S.W.T Kemudian Merendahkan Diri Dan Merasa Lemah Di hadapan Allah Tunduk Kepada Kebesarannya Jadi Dengan Beribadat Baru Kita Dapat Tunduk Kepada Allah S.W.T Dengan Kita Berdoa Baru Kita Rasakan Kita Tunduk Kepada Allah S.W.T Kemudian Takut Kepada Allah S.W.T Menggunakan Lisan Untuk Memujinya Dan Menggunakan Anggota Tubuh Untuk Bersyukur Dan Beribadat Kepadanya Ibadat Ibadat Antara Faedah Dia Menunjukkan Kesyukuran Hamba Terhadap Nikmat Nikmat Yang Allah Berikan Padanya Sepatutnya Lagi Banyak Nikmat Kita Dapat Lagi Banyak Syukur Kita Lagi Banyak Syukur Kita Makananya Lagi Banyak Ibadat Kita Kalau Wajib Mesti Kira Beres Kita Nak Tambah Lagi Dengan Yang Sunnah Sebab Nak Syukur Atas Nikmat Allah S.W.T Macam Kita Dapat Belanja Kat Kedai Kopi Contohnya Air Kita Mungkin Cakap Terima Kasih Sikit Tapi Kalau Dia Belanja Air Campur Dengan Makan Kita Lebih Sikit Dia Belanja Air Belanja Makan Lepas Itu Dia Bawa Balik Rumah Lagi Ini Lagi Bagus Lagi Lepas Itu Dia Kasih Duit Lagi Dia Kasih Kereta Lagi Syukur Lebih Besar Lagi Betul Bagus Baik Jadi Kita Dapati Lepas Dulu Umrah Lagi Banyak Ni'mat Kita Dapat Lagi Value Lebih Besar Jadi Kita Mesti Nak Kena Nilainya Lebih Tinggi Itu Sepasar Harus Kita Lihat Ni'mat Ni'mat Allah Lagi Besar Daripada Semua Ni'mat Ni'mat Yang terbesar Adalah Memberikan Kita Petunjuk Kedalam Islam Kemudian Kedalam Sunnah Bukan Semua Orang Dapat Itu Ni'mat Yang Sangat Besar Kalau Diberikan Kita Ni'mat Ilmu Lagi Besar Ramai Yang Mungkin Nak Sunnah Tapi Tak Ada Ilmu Ada Kan Ada Yang berkata-kata Ingin Kan Kebaikan Nak Betulkan Orang Tapi Dia Cakap Tanpa Tanpa Ilmu Yang Mantap Dia Buat Salah Sini Kalau Kita Ada Ni'mat Ni'mat Itu Kita Kena Lebih 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 Lagi Bersyukur Atas Ni'mat Allah Dan Buktinya Adalah Dengan Beribadat Dalam Al-Quran Ada Sebut Dalam Surah Al-Baqarah Bila Allah Suruh Makan Daripada Yang Baik Daripada Apa Yang Allah Berikan Kemudian Allah Kata Apa Makan Yang Baik Daripada Apa Aku Berikan Kepada Kamu Daripada Muka Bumi Ini Kemudian Bersyukur Lah Kepada Allah Jika Kamu Benar Benar Hanya Kepadanya Menyembah Berarti Allah Kaitkan Ibadat Itu Dengan Syukur Sebab Dah beri Makan Yang Baik Baik Allah Suruh Ibadat Tapi Allah Kata Dan Syukur Kepada Allah Jika Kamu Benar Benar Hanya Kepadanya Menyembah Cara Kita Bersyukur Adalah Dengan Kita Ber Ibadat Jadi Lagi Banyak Kita Dapat Nikmat Lagi Banyak Syukur Lagi Banyak Syukur Lagi Banyak Ibadat Dan Itulah Sebabnya Nabi Banyak Ibadat Banyak Ibadat Sampai Bengkak Bengkak Kakinya Kenapa Bengkak Kakinya Solat Malam Solat Malam Banyak Sujud Boleh Bengkak Kaki Tak Kalau Banyak Sujud Apa Yang Bengkak Dahi Bengkak Lutut Bengkak Ha Betul Jadi Macam mana Datang Bengkak Kaki Ni Kadam Pasal Diri Lama Baru Datang Bengkak Kaki Tak Dahi Nabi Sallallahu Sallam Dah Bengkak Dah Itu pun Jadi Nabi Sallam Banyak Diri Aisyah Tengok Bengkak Kakinya Aisyah Kesian Kesian Kerana Apa Sayang Sayang Benda Rasulullah Sallam Kenapa Engkau Ibadat Macam Begini Banyak Ya Rasulullah Sedangkan Telah Diampunkan Dosamu Yang Telah Lalu Dan Dosamu Yang Datang Ini Dalam Quran Jadi Memang Allah Dah Janjikan Yang Kadang Dosa Nabi Sallam Yang Telah Lalu Dan Yang Yang Datang Kenapa Nak Kena Ibadat Banyak Ibadat Wajib Sudahlah Tidak Perjawab Rasulullah Sallallahu Sallam Apakah Aku tak Mau Jadi Hamba Allah Yang Syakur Syakur Ini bukan Syakir Syakur Ini Maknanya Lebih Sangat Sangat Bersyukur Banyak Bersyukur Jadi Nabi Faham Nabi Dengan Banyak Ibadat Tapi Bukanlah Maknanya Nabi Sallallahu Sallam Ibadat Setakat Nak Tunjuk Syukur Aje Nabi Sallam Tak Harapkan Pahla Tak Harapkan Syurga Nabi Sallam Tak Takut Neraka Syukur Aje Tapi Apa Yang Nabi Sallam Buat Ketika Diri Apa Nabi Buat Baca Quran Tapi Kita Lihat Hadis Nabi Sallam Sahabat Kata Bila Sampai Kepada Ayat Rahmat Nabi Sallam Minta Apa Minta Rahmat Minta Syurga Itu Menunjukkan Nabi Sallam Harapkan Ganjaran Daripada Allah Rajak Dan Bila Sampai Baca Ayat Azab Tentang Neraka Tentang Ahli Neraka Nabi Sallam Takut Nabi Sallam Minta Apa Perlindungan Daripada Itu Dia Menunjukkan Dengan Takut Juga Doa Nabi Interaksi Dengan Quran Dengan Allah Sallam Bermuda Ajak Tapi Nabi Juga Kata Dengan Aisyah Bukankah Aku Tidak Aku Mau Menjadi Hamba Allah Yang Banyak Bersyukur So Menunjukkan Bahawa Syukur Beribadat Kerana Syukur Tidak Menafikan Bahkan Masuk Dekat Situ Apa Dia Harapkan Gajaran Allah Takut Azab Allah Sallam Sebab Banyak Doa Nabi Kalau Awak Minta Pada Seorang Duit Minta Sesuatu Tapi Sebenarnya Dia tak Heran Awak Pula Tahu Dia tak Heran Dia minta Awak Tapi Sebenarnya Dia tak Heran Awak nak Kasih Tak Minta Perlindungan Tapi Sebenarnya Dia tak Takut Dia tak Heran Pun Awak Nak Kasih Tak Awak Nak Lindungi Dia Tak Jadi Mestilah Kita Doa Ikhlas Betul Betul Takut Baik Jadi Kita Hendaklah Menggunakan Anggota Tubuh Badan Kita Selain Daripada Lisan Selain Daripada Hati Kita Untuk Bersyukur Dan Beribadah Kepadanya Termasuk Membesarkan Allah SWT Adalah Benar-benar Bertakwa Kepadanya Iaitu Menta'ati Dan Tidak Mendurhakainya Selalu Mengingat Dan Tidak Melupakannya Sebab Allah SWT Yuta'am Wala Yusah Dan Dia Selalu Diingat Dan Tidak Dilupakan Dan Setiasa Disyukuri Allah Ini Tidak Boleh Dikufur Kan Nikmatnya Baik Iaitu Adalah Termasuk Cara Mengagungkan Allah SWT Baik Lagi Sikit Lagi Tentang Semua Hal Di Atas Allah Ta'ala Berfirman Demikianlah Ini Perintah Allah Dan Barang Siapa Mengagungkan Syiar Syiar Allah Maka Maka sesungguhnya Itu timbul Dari Ketakwaan Hati Baik Siapa yang Mengagungkan Syiar Syiar Allah Itu Datang Daripada Ketakwaan Hati Tapi Nak Agungkan Syiar Allah SWT Mestilah Kena tahu Bahawa Dia memang Syiar Allah Dan Sesuatu Yang nak Ditunjukkan Jangan Semua Benda Yang Bukan Syiar Pun kita Jadikan Dia Syiar Sebab Kita Anggap Dia Bagus Baik Kenapa Kau buat Ini kan Syiar Allah SWT Lalu Dia Zikir Kuat Kuat Dia Selawat Kuat Kuat Contoh Baik Jadi Ayat Ini Sebenarnya Lebih Mendalam Lebih Luas Baik Dan Ia Berkaitan Sebenarnya Berkaitan Dengan Haji Haji Syiar Allah Kemudian Apa lagi Syiar Allah Dalam Haji Itu Ada Penyemlihan Korban Ia juga Syiar Allah Memang Nak Dibuat Untuk Terang Terangan Sebagaimana Ditunjukkan Oleh Rasulullah SAW Sah Itu Sah Tapi Tak Nampak Tak Tinggi Syiar Allah Tapi Kalau Siapa Buat Terang Terangan Tunjukkannya Sebagaimana Dia Pergi Dulu Solat Air Raya Terang Terangan Maka Ketika Itu Barang Siapa Mengagungkan Syiar Allah Maka Sesungguhnya Itu Timbul Dari Ketakwaan Hati Kata-kata Macam Gini Apa Kita Nampak Kita Faham Itu Jawapan Siapa Yang Mengagungkan Syiar Allah Sesungguhnya Datang Dari Tak 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 Mestilah Pasal Kita Ada Tak Tak Dalam Hati Sebab Itu Kita Tinggikan Syiar Allah So Apa Yang Kita Dapat Tak Sebutkan Itu Rupa Rupa Yang Tidak Siapa Yang Dah Dapat Pujian Bahawa Hatinya Bertak Apa Lagi Pujian Yang Awak Nak Awak Awak Ni Adalah Yang Mempunyai Hati Yang Bertak Apa Lagi Yang Kita Itulah Pujian Yang Sangat Tinggi Kalau Kita Memiliki Hati Yang Bertak Dan Tentulah Selepas Itu Seorang Yang Bertak Hatinya Bertak Dia Akan Dapatkan Janjaran Daripada Allah Subhanahu Baik Kemudian Filman Allah Subhanahu Ta'ala Zalika Waman Yuzim Hurumat Allah Fahu Khairul Lahu Inda Rabbih Demikianlah Perintah Allah Dan Barang Siapa Mengagungkan Apa-apa Yang Terhormat Di Sisi Allah Hurumat Allah Maka Itu Adalah Lebih Baik Baginya Di Sisi Rab Nya Termasuk Membesarkan Allah Adalah Tidak Membantah Mengkritik Segala Yang Diciptakan Dan Disyariatkannya Banyak Makna-makna Ta'zim Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jadi Pertama Agung Ini Ada Dua Satu Adalah Allah Sendiri Adalah Zat Yang Maha Agung Dan Agung Maha Besar Atas Langit Dan Bumi Ini Hanyalah Kecil Seperti Biji Sawi Di Tangan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Di Agungkan Wajib Diagungkan Dan Mengagungkan Allah Subhanahu Merupakan Ketakuan Hati Dan Mengagungkan Allah Itu Sangat Baik Bagi Seseorang Fahwa Khairullahu Inda Rabbi Di Sisi Tuhannya Wallahu A'lam Kita Serahkan Kepada Al-Akh Di Studio Nah Nah Jangan Sekelah Atas Penyampaian Madrinya Semoga Bermanfaat Bagi Kita Semuanya Dan Kepada Pengen Setia Radio Hang FM Dimana Antu Berada Yang Ingin Bergabung Bersama Kami Untuk Menanyakan Sekitar Pembahasan Yang Disampaikan Oleh Beliau Pada Sari Ini Antu Bisa Bergabung Bersama Kami Di Lain Telepon Di 0778 467 106 Atau Di 0778 468 106 Dan Melalui SMS Online Kami Silahkan Mengetik Kode KM Kemudian Spasi Nama Alamat Dan Juga Pertanyaannya Kemudian Dikirimkan Ke 0856 684 10 106 Dan Bagi Saudara Kami Yang Sani Hadir Di Masjid Rode Bukit Batuk Singapura Bisa Menanyakan Kepada Ustadz Dengan Memberikan Secara Ketas Kepada Rekan Kami Yang Bertugas Disana Baik Ustadz Untuk Persoalan Yang Pertama Kami Akan Bacakan Dari Jamaah Yang Hadir Dari Abu Irfan Di Singapura Ustadz Apakah Nasyid Yang Memuji Allah Dengan Sifat Allah Itu Diperbolehkan Dan Ada Ustadz Mengatakan Bahasanya Ia Boleh Atas Sebab Memuji Allah Dengan Sifat Asmaul Husna Bismillah Assalamuala Assalamuala Rasulullah Berkaitan Dengan Menasyid Yang Nama-nama Allah Maka Apa Juga Ibadat Yang Kita Lakukan Harus Cari Contohnya Daripada Rasulullah Daripada Sahabat Daripada Imam Imam Tabi'in Kita Dan Setau Sepanjang Pengetahuan Saya Bahawa Kita Tidak Menjumpai Bahawa Adanya Rasulullah Menasyid Kan Nama-nama Allah Sebagaimana Dilakukan Zaman Kita Ini Tidak Juga Sahabat Sahabat Dan A'imah Kita Sedangkan Mereka Paling Faham Apakah Yang Boleh Apa Yang Tak Boleh Apa Yang Dicintai Oleh Allah SWT Apa Yang Tidak Apa Yang Mendekatkan Diri Kepada Allah SWT Jadi Terbaik Bagi Kita Kita Tinggalkan Apa Yang Tidak Ada Contohnya Daripada Para Salaf Salihin Dan Kita Mencukupi Nah Demikian Jawapan Nusat Semoga Bermanfaat Kepada Abu Irfan Yang Berada Di Singapura Dan Kembali Kami Informasikan Kepada Saberhang Dimanapun Hantu Berada Yang Menyimak Kesehatan Kami Bata Sadi Hantu Bisa Bergabung Sama Kami Di Lain Telepon Di 0778 467 106 Dan Melalui Lain Telepon Kami Yaitu Di 0778 468 106 Melalui SMS Online Kami Silahkan Mengetik Kode KM Kemudian Spasi Nama Alamat Dan Juga Pertanyaannya Dan Dikirimkan Ke 0856 684 10106 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan Ibu Siapa Dan Dimana Dengan Umu Hafiz Batam Center Ya Silahkan Assalamualaikum Bapak 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 Untuk Nama Anak Pada Penambahan Al Itu Diperbolehkan Atau Tidak Ya Al Di Belakang Di Tengah Misal Seperti Ahmad Al Hafiz Itu Jadi Perbolehkan Atau Tidak Ya Ya Itu Sya Assalamualaikum Waalaikumsalam Wabarakatuh Jadi Meletakkan Al Dalam Nama Seseorang Itu Jadi Jadi Kalau Ia bukan Sesuatu Yang khusus Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Seperti Hassan Contohnya Kita letakkan Al-Hassan Ahmad Kita mungkin Nak letakkan Al-Ahmad Baik Maka Itu Tidak Mengapa Cuma Permasalahan Mungkin Kalau Kalau kita Letakkan Nama Contohnya Nama Yang memang Boleh Dikongsi Kita katakan Antara Nama Allah Subhanahu Ta'ala Dengan Nama Selain Allah Seperti Al-Aziz Aziz Dan Al-Aziz Maka Zahirnya Tidak Mengapa Juga Sebab Dalam Al-Quran Waqalati Muratul Aziz Baik Ada Adanya Menggunakan Al Di situ Baik Sebab Nama-nama Ini Bukan Nama Yang khusus Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Baik Kecuali Yang Adanya Nama Yang khusus Bagi Allah Subhanahu Ta'ala Maka Itu Tidak Dibolehkan Sama Ada Dengan Al Ataupun Dengan Tanpa Al Allahu Alam Ini Bila Dia rujuk Lagi Silahkan Bagi Sahabat Yang Kembali Bergamu Sama Kami Di 468 106 Atau 467 106 Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Ustaz Dengan Bapak Sahabat Di mana Saya Dengan Kedenan Di Bintan Silahkan Pak Ini Berkenaan Dengan Kita Berdoa Memakai Asma Usna Apakah Memang Harus Kita Menyebut Dengan 99 Nama Itu Atau Salah Satunya Ar-Rahman Ar-Rahim Seperti Yang Kita Ataupun Apakah Memang Harus Memakai Dengan 99 Nama Itu Sekian Assalamualaikum Warahmatullahi 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 Wabarakatuh Adapun Hadis Nabi Sallallahu Sallam Allah Mempunyai 99 Nama Siapa Yang Hafalnya Memeliharanya Akan Masuk Syurga Kemudian Kita Terangkan Tahap Berinteraksi Dengan Nama Nama Allah S.W.T Dan Kita Terangkan Yang betul Adalah Berdoa Dengan Nama Allah S.W.T Tentang Kaifiat Berdoa Dengan Nama Allah S.W.T Telah Kita Terangkan Juga Bahawa Rasulullah S.W.T Dalam Doa Doanya Nabi Tidak Menyebut Setiap Satu Nama 99 Nama Allah S.W.T Dalam Satu Doa Yang Ada Rasulullah S.W.T Bila Meminta Sesuatu Daripada Tuhannya Nabi Akan Menyebut Nama Allah S.W.T Yang Sesuai Dengan Permintaannya Jadi Kita Terangkan Kalau Minta Ilmu Mintalah Daripada Al-Alim Kalau Minta Pengampunan Mintalah Yang Maha Memberikan Pengampun Minta Rahmah Daripada Allah S.W.T Minta Daripada Ya Rahim Ya Rahman Dan Seumpamanya Minta Pertolongan Daripada Allah S.W.T Al-Muntasir Contohnya Jadi Bukanlah Disebutkan Setiap Daripada 99 Nama Itu Tidak Ada Contohnya Jadi Minta Kekayaan Kita Minta Al-Ghani Al-Hami Kita Kembali Terima Untuk Telepon Berikutnya Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Barakatuh Ustaz Dengan Ibu Siapa Dan Gimana Silahkan Ibu Ustaz Saya Mau Tanya Itu Kan Kalau Kita Sering Apa Itu Ada Cobaan Cobaan Kita Membaca Itu Al-Hiru Itu 200 Kali Apakah Itu Ada Hadis Hadis Ustaz Dan Kalau Itu Nama Nama Al-Royan Itu Kan Katanya Nama Surga Itu Kalau Buat Nama Anak Itu Bisa Enggak Itu Kan Kalau Udah Terlancur Gimana Itu Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullahi Warahmatullahi Soalan Pertama Tentang Hadis Menyebutkan Al-akhir Sebanyak 200 200 Kali Jika Terdapat Kesusahan Atau Seumpamanya Jadi Setahu Saya Memang Tidak Ada Hadis Tersebut Dan Berat Zanggaan Saya Bahawa Hadis Ini Bukan Daripada Rasulullah Ataupun Dia Bukan Hadis Jadi Seharusnya Tidak Kita Amalkan Demikian Al-akhir Walaupun Yang Nama Allah Jadi Kalau Nak Minta Lepaskan Dari Kesusahan Kita Ada Hadis Yang Sahih Mungkin Ada Panjang Sikit Kalau Nak Lafazkan Iaitu Allah Dalam Kitab Kita Sebab Di bawahnya Dia Ada Doa Untuk Menenangkan Hati Melepaskan Melayu Hilangkan Kesedihan Yang Ada Dalam Hati Sebab Nabi Kata Tidak Ada Seorang Yang Doa Dengan Doa Ini Melainkan Hilang Lah Akan Dia Akan Dapat Apa Yang Dia Minta Jadi Itu Memang Ada Dalam Hadis Yang Sahih Kemudian Soalan Yang Kedua Tentang Nama Arrayan Namakan Seorang Dengan Nama Arrayan Sedangkan Nama Syurga Yang Sebagaimana Dalam Hadis Syurga Yang Dimasuki Orang-orang Puasa Sahaja Orang-orang Puasa Dah Masuk Orang Lain Takkan Masuk Jadi Pertama Soalan Apakah Boleh Namakan Orang Dengan Nama Arrayan Saya Tidak Menjumpai Mana-mana Dalil Yang Melarang Kita Daripada Menamakan Dengan Nama Tersebut Tak Ada Tak Ada Sesuatu Yang Menghalang Sebenarnya Menamakan Dengan Nama Seperti Itu Jadi Kalau Begitu Tidak Perlulah Nak Tukar Nama Nak Ya Ustaz Untuk Selanjutnya Kami Akan Bacakan Dari SMS Online Dari Rudy Batang Sinter Ustaz Mohon Solusinya Di Badan Saya Ada Tato Makhluk Bernyawa Dan Bagaimana Mengenai Ibadah Saya Dan Sulat Saya Dan Apakah Doa Saya Bisa Diterima Ustaz Baik, jika kita telah melakukan sesuatu kesalahan, maka yang wajib petas kita adalah berhenti daripada kesalahan tersebut, menyesal, dan kita bertaubat, yakni kita berazam tidak akan buat lagi. Dan yakinilah bahawa taubat kita diterima oleh Allah SWT. Allah SWT telah berfirman, Katakanlah kepada amba-amba ku, janganlah kamu putus asa daripada rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampunkan semua dosa. Semua dosa. Tak ada dosa yang terlalu besar, yang tak boleh diampunkan oleh Allah SWT. Kufur dan syirik pun, kalau dia bertaubat, maka Allah SWT akan menerima taubatnya. Ramai sahabat-sahabat yang sebelum masuk Islam adalah orang yang kafir. Bahkan dah bunuh orang Islam. Dah cuba nak bunuh Nabi SAW. Tapi bila Allah berikan dia hidayah dan dia insaf, dia bertaubat, Allah terima taubat. Akan diampunkan apa yang telah lalu daripada dosa-dosa. Begitu juga dengan akh yang bertanya ini. Kalau ada tetu, tak kira lah tetu apa gambarnya pun. Kalau dia dah menyesal. Kalau tidak boleh dihilangkan, maka biarkan saja. Baik. Tidak apa yang harus dilakukan kecuali dia kembali kepada Allah SWT. Laksanakan perintah-perintah Allah SWT. Kalau dia solat, kalau dia berdoa, tidak ada halangan daripada diterimanya solat dan doanya. Tidak ada. Itu bukan satu syarat. Ada tetu atau tidak ada tetu, diterimanya doa seseorang itu. Demikian jawaban Ustaz kepada Rudi di Batam Center. Semoga bermanfaat dan masih kita buka pertanyaan di line telpon di 468-106 atau di 0778-467-106. Dari Abu Arya di Botania Ustaz, beliau menanyakan, Asmaul Husna di Al-Quran sebenarnya ada berapa dan apakah benar tepat 99 nama? Syukran. Ada berapakah jumlah nama-nama Asmaul Husna dalam Al-Quran? Ada ulama' yang mengeluarkan 99 nama daripada Al-Quran. Tapi ternyata ada yang mengeluarkan lebih daripada itu. Jadi ada khilaf di kalangan ulama'. Ada yang mengambil sebahagian nama-nama untuk 99 itu. Bukan daripada Al-Quran saja, tapi daripada hadis-hadis yang sahih. Jadi untuk mengatakan 99 saja daripada Al-Quran ataupun kurang ataupun lebih juga tidak dapat ditetapkan. Sebab terdapat kaedah-kaedah yang digunakan oleh ulama' untuk menetapkan Asmaul Husna tersebut. Jadi ini yang sedang kita usahakan ini adalah untuk mengumpulkan, mempelajari dan memahami nama-nama Allah SWT Asmaul Husna ini. 99 nama ini ada dikumpulkan dalam kitab yang sedang kita kaji. Kalau kita sentiasa sabar untuk mendengar dan mengikuti-nya, kita akan pelajari 99 nama tadi. Kita akan periksa bahawa apakah semuanya daripada Al-Quran ataupun ada juga yang tak ada dalam Al-Quran. Ya, kemudian dari virus di Singapura, boleh bertanya, Ustaz apakah boleh meletakkan anak-anak dengan menamakan Muhammad Nurul Haq? Muhammad Nurul Haq. Yang sedut maknanya Muhammad, Muhammad lah yang terpuji. Nurul Haq, iaitu cahaya bagi kebenaran. Jadi tidak ada yang tak baik dalam nama tersebut dan tidak pula ada nama berlebihan. Mungkinlah kalau dia cahaya kepada kebenaran adalah satu, kita katakan bergembira dengan atau mengharapkan dia adalah cahaya kepada kebenaran. Dia sedut begitu. InsyaAllah, bab nama ini luas sebenarnya. Lagi tidak ada makna yang betul-betul salah daripada sudut syariat. Maka kita seharusnya lapang luas dalam masalah ini. Muhammad Nurul Haq. Ya, sahabat-sahabat di mana pun Antum berada. Kembali kami informasikan bagi Antum yang ingin bergabung. Silahkan menelpon kami ke 468-106 atau di 467-106. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Ibu Syabatan di mana? Dari Ibu El, di Bung Pak Ustaz. Ya, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya dulu tidak tahu membuat nama anak ini Pak Ustaz. Belum ada ilmu juga. Waktu itu saya masih muda kali gitu kan. Jadi saya membuat nama anak saya Addison. Jadi di belakangnya nama bapaknya Basir. Jadi saya bikin Addison Basir itu gimana? Apa artinya Pak Ustaz? Bagus atau tidak? Atau harus diganti gitu? Gimana gitu Pak Ustaz? Iya. Nah, itu aja Pak Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan Ustaz? Atau memang harus dirubah namanya? Oh ya. Jadi namanya Depan dan Basir. Basir. Jadi nama yang hujung itu tidak mengapa. Yang depan itu asalnya adalah nama orang bukan Islam. Nah, jadi tak seharusnya kita namakan diri kita dengan nama yang bukan Islam. Kalau nak ditukar, ditukar yang depan. Kalau boleh ditukar. Ataupun kita katakan, jangan dipanggil lagi nama depan. Basir atau Basir itu dibolehkan insya Allah. Iya. Kalau santanya seperti ini Ustaz, di sekolah kan sudah dipanggil. Dan sudah kalau di Indonesia namanya aktif lahiran itu sudah dicatat namanya Edison. Dan berarti kita cara merubahnya dengan memanggil di sehari-hari yang di rumah dengan nama yang baik ya Ustaz. Nama-nama yang baik. Kalau tidak mungkin dibuat apa-apa. Maka itu termasuk keuzuran insya Allah. Iya. Demikian ya Ustaz. Semoga bermanfaat bagi ibu yang bertanya. Dan selanjutnya kita buka kembali pertanyaan di lantara telefon. Dan juga melalui SMS online kami. Dari pertanyaan dari saudara kita yang berada di masjid. Menanyakan dari Abu Anas. Beliau bertanya. Apa hukumnya mendengarkan rekaman Asma'ul Husna dengan kuat di masjid sebelum memulai kajian. Dan jamaah di masjid pun mengikutinya dengan beramai-ramai. Dengan tujuan agar jamaah dapat menghapal dan mengamalkannya. Dan juga semoga dapat masuk surga. Dan bagaimana hukumnya ini? Karena mereka memakai hadis Nabi SAW berkenan dengannya Ustaz. Sebenarnya soalan tentang nama-nama secara senarai. 99 nama Asma'ul Husna dalam senarai ini banyak kali kita terima. Jadi ingin kita ingatkan tidak mengapa. Tanya. Kita akan terus menjawab bahawa hadis-hadis dalam bab ini telah disebutkan oleh berulama. Ramai hufaz yang menghukumkan hadis ini sebagai hadis yang lemah. Baik. Ia ni senarai itu adalah mudraj. Hukumnya adalah mudraj. Dimasukkan daripada sebagian perawi. Jadi dia bukan marfu' daripada Rasulullah SAW. Dan bukan semua yang dalam hadis, semua nama yang dalam hadis tersebut bukan Asma'ul Husna. Itu pun tidak benar. Sebagian besar daripadanya sebenarnya adalah Asma'ul Husna. Baik. Dan ada yang dipertikaikan. Dan bukan Al-Asma'ul Husna. Jadi bila kerana itu, tidak seharusnya kita jadikan hadis itu sebagai satu konten, lirik, sesuatu nasyid. Itu satu hal yang lain. Apa lagi untuk kita jadikan dia sebagai sandaran untuk kita mengingatinya, menghafalnya. Bila kita tahu bahawa hadis itu tidak sahih. Kita boleh perhatikan kata-kata ulama' Mungkin kita akan baca satu hari nanti. Bahawa ulama' Ibn Hajar, Ramai Allah Ta'ala, ada ramai lagi. Menghukumkan hadis itu sebagai hadis yang da'if. Jadi ada, tetapi dia da'if. Jadi tak seharusnya kita jadikan dia sebagai satu janjian. Kita jadikan dia sebagai satu yang harus kita ingati. Tapi yang harus kita lakukan adalah apa yang kita sedang nak usahakan ini. Kita belajar nama-nama Asma'ul Husna ini. Daripada sumbernya, kita belajar syarah maknanya. Dan kita lihat doa-doa Rabbi SAW. Itu paling bermanfaat. InsyaAllah Ta'ala. Baik. Ya, untuk selanjutnya Seth. Masih dari SMS online kali ini. Berasal dari Abu Arya di Botania, Batam. Beliau bertanya. Ustaz Asma'ul Husna. Mohon maaf sudah kami bacakan tadi. Dan selanjutnya kita... Bacakan dari pertanyaan saudara kita yang hadir. Yang kali ini berasal dari Abu Yasir. Beliau bertanya. Ustaz mohon penjelasan tentang puasa Ashura. Puasa Ashura adalah puasa yang disunatkan oleh Rasulullah SAW. pada tanggal 10 hari bulan Muharram. Jadi, Nabi SAW telah menyebutkan dalam hadith yang sahih. Bahawa puasa Ashura akan menghapuskan dosa setahun sebelumnya. Iaitu satu kejaran sangat besar. Menghapuskan dosa dengan satu ibadat yang sedikit. Iaitu berpuasa saja. Pada tanggal 10 hari bulan Muharram. Iaitu kelebihan. Dan di sana terdapat hadith yang lain. Bahawa Rasulullah SAW berazam untuk berpuasa satu hari sebelumnya. Iaitu pada hari ke-9. Iaitu tasua. Tapi tidak sempat Nabi SAW melakukannya. Kerana Nabi SAW telah wafat. Sebelum datang Muharram yang tahun depan. Jadi, ulamak mengatakan bahawa kita boleh. Kita juga digalakkan untuk berpuasa 9 hari bulan. Dan terdapat dalam hadith tersebut. Untuk menyalahi. Ataupun terdapat fahaman daripada para ulamak. Bahawa adalah disebabkan Nabi SAW ingin menyalahi kebiasaan orang-orang Ahlul Kitab. Yang berpuasa. Yang juga berpuasa pada 10 hari bulan Muharram. Dan itu adalah daripada syariat mereka. Dan dipersetujui oleh syariat Nabi SAW. Tapi Nabi SAW ingin merubah. Dengan berpuasa juga pada tagal 9 hari bulan. Jadi, itu adalah hukum berpuasa pada hari Ashura. Jadi, janganlah kita atau kalau boleh kita jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan pahala yang sangat besar ini. Dan umumnya, puasa yang paling afdal adalah berpuasa pada dalam bulan Muharram ini. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW? Afdalu siyami. Baada Ramadhan. Siyam syahrul lail muharram. Afdus salati baada farayat. Baada al-fard. Salatul lail. Sebaik-baik puasa. Lepas berpuasa dalam bulan Ramadhan adalah berpuasa pada bulan Allah. Bulan Al-Muharram. Dan sebaik-baik salat selepas salat yang wajib adalah salat pada waktu malam. Tak kira dalam bulan Muharram ataupun tidak. Tapi yang puasa ini, sebaik-baik puasa adalah berpuasa dalam bulan Muharram. Jadi, kita boleh berpuasa dari mula daripada besok. Ataupun daripada satu hari bulan lah kemarin. Sampai habis. Dan yang paling afdal kalau tak dapat kita lakukan semuanya, kita jangan tinggalkan berpuasa pada 10 hari bulan Muharram tadi. Enam. Baik, kami akan terima untuk final form yang terakhir untuk pertemuan kita pada saat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan ibu siapa dan di mana? Umur Rahmat di Kijang. Silahkan ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini Ustaz, nama anaknya Rahmat Saifullah. Apakah nama itu diperbolehkan atau perlu diganti? Jajah Ustaz. Jajah Khairan. Namanya apa sekali lagi? Rahmatullah. Rahmat Saifullah Ustaz. Rahmat Saifullah. Rahmat Saifullah. Oke, tidak ada masalah nama itu sebab. Sebab adalah kebiasaan orang-orang bukan Arab, orang-orang kita mempunyai nama yang murakab. Nama yang bersambung-sambung sampai dua, tiga dan sebagainya. Walaupun orang-orang Arab tidak membiasakan penamaan seperti ini. Jadi, selagi tidak mempunyai makna yang salah, tidak mengapa. Rahmat satu nama, Saifullah satu nama lagi. Mungkin ada penutup, Ustaz, yang akan Ustaz sampaikan kepada kami. Jadi, kita sampai kepada penghujung pertemuan kita pada malam ini. Dan kita berdoa kepada Allah SWT agar menjadikan pertemuan kita, kumpulan kita, pertemuan yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan perpisahan kita insyaAllah, perpisahan yang akan diampuni oleh Allah SWT. Dan sebuah Allah SWT menerima segala malam-malam kita. Menjadikan niat-niat kita, niat-niat ikhlas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.